Intro Kegiatan pengabdian kepada masyarakat unggulan nasional Program Pengembangan Desa Sehat atau PPDS Poltekes Kemenkes dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan masyarakat sehat utamanya saat pandemi COVID-19 Kolaborasi Poltekes Kemenkes Surabaya, Malang dan Surakarta membentuk Satgas Desa Tangguh Bencana Komprehensif atau Desa Nasif di Desa Bedagung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan Satgas melibatkan semua unsur di masyarakat untuk menciptakan desa yang tangguh bencana bukan hanya bencana alam saja akan tetapi juga bencana non-alam seperti COVID-19 ini Mereka semua dilatih secara komprehensif selama 4 hari Satgas Desa Nasif Desa Bedagung dikukuhkan langsung oleh Bupati Magetan Suprawoto pada Rabu 9 Juni 2021 kemarin di Balai Pertemuan Desa Bedagung Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan Satgas Desa Nasif Heri Sumasto mengatakan perlunya dibentuk Satgas Desa Nasif agar desa bisa mandiri utamanya saat menghadapi ada pasien positif di lingkungannya termasuk bisa berkontribusi menciptakan sekolah yang sehat saat proses belajar mengajar tatap muka di sekolah Ada yang namanya Desa Nasif Desa Tangguh Bencana Komprehensif di mana memadukan antara desa yang tangguh dengan inisiasi supaya anak bisa masuk sekolah lagi terutama anak TK dan SD kenapa perlu di inisiasi karena mereka sebenarnya tidak cukup tidak cukup penting untuk sekolah secara daring begitu sehingga perlu di inisiasi tentu dengan lima standar yang sudah kita tetapkan bersama-sama dengan tim seperti itu mudah-mudahan ini menjadi pilot proyek untuk apa namanya menginisiasi supaya anak-anak bisa masuk sekolah lagi terutama yang lingkar kota artinya yang di luar dari kota supaya mereka bisa sebenarnya mereka tidak ada kesulitan sebenarnya untuk sekolah untuk belajar dari sekolah seperti itu jadi kita bentuk Satgas ada SK-nya dari Kepala Desa kemudian kita lakukan pelatihan pelatihan selama 4 hari ke depan dan ini pematerinya dari seluruh stakeholder terkait mulai dari Satgas COVID kepolisian kemudian dari Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kemudayaan serta kami dari kami dari Akademisi Bupati Magetan mengapresiasi adanya pembentukan dan pelatihan Satgas Desa Nasif mereka yang sudah terlatih bisa menularkan pengetahuannya ke desa lain atau desa lain bisa mencontoh Desa Nasif Desa Bedagung kepada Portekes yang telah menginisiasi pelaksanaan Desa Nasif di Kabupaten Bedagung ini saya mengucapkan terima kasih kita bersiap-siap nantinya akan ada sekolah tatap muka oleh sebab itulah kepada Bapak Ibu Guru khususnya di Desa Bedagung ikuti petunjuk, seluruhnya ikuti pelatihan ini yang dilaksanakan selama 4 hari penjenengan adalah kader-kader yang sangat luar biasa nantinya bisa ditularkan bisa ditularkan kepada masyarakat di Desa Bedagung kalau sudah berhasil di sini ditularkan kepada desa-desa yang lain pelatihan Satgas Desa Nasif yang diinisiasi Portekes Kemankes ini tidak hanya belajar teori saja akan tetapi Satgas juga langsung mempraktekkan di lapangan peserta dibagi menjadi 9 seksi mulai dari seksi logistik, pendidikan, hingga seksi pemulasaran jenazah Satgas Desa Nasif melakukan simulasi penanganan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat mulai bagaimana penanganan saat ada warga yang diisolasi mandiri di rumah kebutuhan logistiknya hingga pada praktek pemulasaran dan pemakaman jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di lapangan Satgas Desa Nasif juga melakukan simulasi sekolah sehat sekolah aman COVID-19 simulasi di sini cukup komprehensif mulai dari penerapan protokol kesehatan saat siswa datang seperti wajib memakai masker, pengecekan suhu tubuh, pemakaian hand sanitizer, cuci tangan, dan jaga jarak saat di dalam kelas juga penanganan saat ada salah satu siswa yang suhu tubuhnya mencapai 37 derajat celcius siswa juga diajari mandiri untuk melakukan penyemprotan disinfektan di bagian ruangan yang rentan dipegang seperti kursi, bangku, dan gagang pintu secara komprehensif, Satgas Desa Nasif bisa menjadi contoh desa lainnya dalam menciptakan masyarakat sehat, pendidikan yang sehat di saat pandemi COVID-19